Halo Halo semua balik lagi di channel gue Edwin Bruns kali ini gue akan bermain kembali game yang yang lebih populer saat ini di Android yaitu Glass Royale dari Supercell Oke pada kesempatan kali ini gua masih ada di arena 3 dengan level 3 dan trofi 951 dimana kebanyakan di arena timi di arena 3 ini orang-orang itu udah berada pada level 5 6 maupun 7 jadi perangkatan kali ini gua akan memperlihatkan replay permainan gua di arena 3 ya pada replay kali ini gua akan memperlihatkan dimana gua berhasil mengalahkan player dengan level yang jauh lebih tinggi dari kuhu di atas gua yaitu bugix nah ini dimana gua menang 21 dimana gua masih level 3 sementara dia sudah di level 8 Oke langsung aja kita lihat replay permainannya oke disini gua perbedaan level sangat jauh dimana towernya aja HPnya gua 1600 dan dia 2300 disini dia memakai deck yang untuk menghancurkan tower justru dimana ada balloon X-Bow hop rider dan fireball nah disini dia menggunakan X-Bow gue mengutuskan untuk menggunakan rakyat-rakyat kecil gua untuk membunuh X-Bow nya disini ya sebentar teman kecil gua berhasil membeli damage sekitar 300 ke arah tower kirinya dia sementara gua summon jain di belakang dan dia sementara elixirnya udah penuh dan dia menunggu apa yang bakal gua keluarkan dia gua keluarin bomber dan masketeers jain kenain dan archer sementara dia keluarin Minion hordanya namun giant dan night gua berhasil berdamage sekitar 1500 dan Hawk Rider dia ada di kiri langsung gua counter dengan skeleton army di sini gua beruntung karena dia sudah punya full elixir tapi dia tunggu-tunggu terus untuk keluarinnya ada itu nah kita lihat ya nggak udah nggak punya melantar dari serangan rakyat gua gua itu dikeluarin X-Bow dan gua fireball X-Bow nya dan gua keluarin masketeer untuk membunuh X-Bow dikeluarin tesla tapi teslanya salah posisi sehingga nggak ngehit masketeer gua nah masketeer gua berhasil memberi damage pada tower jadi ya dikeluarin Minion horde dan balun sekaligus hero gua masih kurang levelnya jadi nggak bisa mengundumian hardnya yang nge-freeze tower kiri gua dan kena balanya dia berhasil punya X-Bow dan gua keluarin giant gua yang kedua dia keluarin tesla dia yang kedua dikeluarin sekaligus dan bomber gua berhasil menghid hit tower kirinya dia dan gua keluarin bala batuan di belakang giant dan bomber gua berhasil menghid skipar ya hampir sekarang tower kirinya dia keluar Prince saat ini di sebelah kiri tapi gua counter dengan sekiatan army ini Hockrider nya nih aku dikeluarin freeze namun gua keluarin archer di sebelah kanan untuk ngasih damage ke dia dan gua arrow dan gua firewall terakhir kali dan gua berhasil memenangkan kerandingan dengan skor 21 namun gua berada di level 3 dan dia ada di level 8 yang mungkin dia salah strategi ya karena dia keluarin X-Bow nya gak tepat tepat jadi keluarin Prince dan Hockrider nya juga harusnya dia keluarin Prince kiri Hockrider kanan karena gua bakal akan sangat kewalahan seperti itu satu lagi gua mau memperlihatkan dan replay gua melawan player dengan level 7 yuk yuk cisi player dengan level 7 sementara gua level 3 dan gua berhasil memenangkan beratlingan tersebut di mana notabene nya seharusnya dia jauh lebih unggul karena dia udah punya witch minion horde dan barbarian sementara gua masih menggunain line up awal pada saat pertama kali main jadi pertama gua keluarin archer dan dikeluarin barbarian beserta switch dan gua keluarin bomber untuk counter barbarian nya tapi barbarian nya tetap masih bisa menghaid dan gua keluarin knight untuk hit witch nya tapi dia berhasil melukai tower kiri gua sampai 1500 dikeluin minin horde untuk menghabiskan pasukan gua dan itu berhasil dan gua gak dapet damage apapun tower nya dia langsung aja gua follow up dengan keluarin giant di sebelah kanan dia pun keluarin giant di sebelah kanan gua tambah archer di belakang giant gua dan gua counter giant nya dia dengan skeleton army nah ini setelah buksi sangat ampuh dan gua tambah bomber di sebelah line kiri dan dikeluarin Valkyrie di lain kanan dan bomber untuk defend di sebelah kiri tapi gua lawan valkyrie nya dia non unite dan gua berhasil dapet tower kirinya dia dengan sekali boost which is amazing beneran dia bomber nya dia udah level 8 guys ini kuern giant di belakangnya bomber nya dia pun sekali hit ke tower kiri gua itu udah mati giant nya dia level 5 dan gua follow up dengan mas kecil di belakang giant gua gua counter counter giant nya dia dan seketan army dan gua tambah archer di belakang giant gua dan gua kasih Valkyrie di belakang untuk nge swipe mas ketir dan archer gua karena giant gua berhasil melukai tower nya dia di belakang di belakang di belakang di belakang di belakang kemudian gua tahan main kiri gua dengan menyerang dan gua berhasil dapet tower nya 2 tower kanan nya dia misalnya itu gua fireball dan gua keluarin skaten army untuk counter giant dan bomber nya dan jika menang 2 1 melawan player level 7 gua rasa dia dia salah ya strategi nya karena Valkyrie nya harusnya swipe abis skaten army gua tapi dia gak ngeluarin kombo giant valkyrie di depan jadi gua dengan mudah counter giant nya dia paling segitu aja video gua kali ini dan gua masih berusaha untuk naikin level gua terlebih dahulu karena di arena 3 ini rata-rata udah punya Hawk Rider dan Prince dan lain-lain bandwage jadi gua sangat susah untuk counter dengan kartu-kartu yang masih level-level awal seperti musket air bomber naik karena itu gua harus naikin level gua dulu go up level gua baru bisa gua naik ke level arenanya ke arena 4 dan seterusnya oke sekian dulu video gua kali ini see you on the next video of class royale goodbye bye bye selamat menikmati